Biasanya di usia 2 atau 3 tahun, anak mulai berlatih poti training, yaitu buang air di kamar mandi. Berikut tips poti training alam mamin. Pertama, tekat kuat yakini diri kamu agar anak juga ingin belajar. Kedua, afirmasi. Beritahu anak, nak, satu bulan lagi kamu buang air itu di kamar mandi ya. Ketiga, adalah konsisten. Konsisten tidak memakaikan diaper sama sekali pada anak. Keempat, kenali tanda anak ingin buang air kecil atau besar. Contohnya, anak memegang alat kelaminnya atau sudah mulai mengejan. Kelima, ekstra persiapan. Misalnya, taruh tisu basah atau lap dekat anak agar ketika anak pipis di lantai, ibu bisa langsung membersihkannya. Keenam, yaitu sabar. Sabar ketika si kecil ngompol atau tidak mau buang air di kamar mandi karena anak masih berlatih. Nah, itu tadi tips poti training alam mamin. Yuk, sharing sama mamin gimana pengalaman parents mengajarkan poti training ke si kecil. Terima kasih telah menonton!